selamat datang kembali di channel bornnetrader di video kali ini saya kemang Aisyah untuk samsam dari sektor teh dan beberapa drogas lanjut langsung kita ke buka buka cukup menarik karena dia mantul dari support 115-114 jadi kemana arahnya? minggu depan peluang besar swing atas targetnya 125-128 itu kalau mampu mudah-mudahan risknya 4%an 5%an 112 pertimbangkan stop loss target minimal itu menguji 125-an sekitar 6-7% ya itu idealnya saat ini untuk buka karena ada sentimen cut rate kemungkinan besar di tanggal 18 hari Kamis ya hari Rabu atau Kamis itu ya mestinya reboot apalagi kalau dilihat time prime weekly-nya itu candle-nya bullish angle pink walaupun dia membentuk lower high ya kita lihat minggu depan ya suku-sukur bisa sampai 140 tapi gak usah jauh-jauh targetkan aja 125-128 itu udah cukup menarik lah kalau bisa dikasih seminggu ke depan untuk buka itu aja lanjut goto 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 sudah di 61 ini luar biasa bagus ya maksudnya luar biasa bagus dia mantul dari 52 ini spekulat juga di grup Borneo Trader itu di grup YouTube nah bagi Bapak Ibu yang belum bisa join di grup Bapak Ibu Bapak Ibu bisa join di grup YouTube komunitas dulu itu gak sampai satu cup copy ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu bisa pilih yang Pro Trader kalau mau yang setiap hari minggu ada saham-saham pilihan untuk dan goto ini salah satu sahamnya yang saya impokan ya beli di 54 52 53 itu stop loss 51 saya bilang kalau ke 51 50 pertimbangan buang aja dulu dan ya sudah lumayan profitnya 10% lebih target saya memang gak jauh 63 65 ya sudah mencapai 63 kita lihat 65 atau 70 nya minggu depan sampai gak pemotongan suku bunga masih berpeluang mengerek harga goto ke atas tapi kalau ditanya boleh beli gak sekarang ya tergantung Bapak Ibu lah seperti itu aja gimana nih supportnya dimana ini goto ya tetap support goto itu di 55 ya support minor support kuat 50 sekarang memang gak ideal untuk beli tapi ya kalau gak beli Bapak Ibu ketinggalan kalau ditarik naik tapi kalau beli siap gak bapak Ibu dengan resiko ya risknya cukup besar nih untuk goto saat ini itu aja untuk goto lanjut IMTK IMTK sudah mulai mantul tapi sayangnya dia membentuk kendual 3 World Soldier apalagi kenaikan hari Jumat minggu lalu terbatas volumenya kecil MACD bagus golden cross arah atas cuman takutnya tiba-tiba kendalnya seperti ini ya supportnya masih sama 394 kemana arah IMTK kalau pandangan saya gak jauh palingan 426430 maksimal mungkin gak sampai 460 luar biasa kalau bisa sampai tapi ya targetkan aja pendek-pendek 426430 untuk IMTK lanjut SRTG SRTG dibuang dengan volume yang cukup besar kendalnya tiba-tiba bearish single pink saat ini gimana untuk SRTG SRTG itu menarik di atas 2400 itu sebenarnya masih bisa lah ya atau ya 2420 itu masih toleransi lah kendalnya gimana minggu depan kalau minggu depan apa luang besar ya kita lihat selasanya aja gimana respon market dulu ya apakah dia turun dulu habis itu rebound atau langsung jebol 2410 ya seperti ini ini gak bisa ditebak juga ya kenapa? karena dia baru dibuang nah respon market seperti apa kalau SRTG di grup Borneo Trader itu udah beli dari tanggal 10 September beli di 2300-2270 sempat profit bagi yang TP kemarin 90% ya ada yang TP di bawah 2600 kemarin yaudah dapat 12-an persen gak masalah ya jangan menyesal jadi kemarin juga di grup Borneo Trader itu ada buyback di 2500 ya stopostnya ya ada di grup itu kalau pandangan saya minggu depan itu ya mestinya sih ada teknika rebound tapi disclaimer ya karena kendalnya ya kalau saya bilang tutupannya kurang bagus di markdown sebenarnya sih cukup oke tutupannya tuh kena markdown aja dari 2490 ke 2470 kita lihat kalau pokoknya Senin hijau menarik lah kalau dia tembus 2600 lagi bukan Senin selasa ya kalau dia tembus 2600 lagi ya akan uji resistannya lagi 2800 kita lihat selasa dulu buy empornya ada kalau ada menarik masih menarik gak SRTG harusnya masih menarik masa langsung ditutup gapnya ini kan ya yaudahlah kalau ditutup pertimbangan stop loss dulu kalau jebol itu aja untuk SRTG lanjut SCMA SCMA minggu depan mudah-mudahan tarikannya karena kalau dia gak ditarik naik malah koreksi itu cukup dalam koreksinya kemana kira-kira bapak ibu lihat time frame wiklinya wiklinya tuh harusnya 120 itu dijaga tapi kalau memang jebol bapak ibu bisa tarik swing low ke swing high pakai pibon acer atas man nah 100 arahnya 98 ya tapi itu maksimal menurut saya swing low nya di bulan depan kalau menurut saya kalau sampai 100 saya akan beli juga SCMA tapi lihat update nya aja minggu depan ya apakah ditarik naik kemungkinan besar ada potensi ditarik naik dulu lah ya mudah-mudahan bisa sampai 130 untuk SCMA lanjut WIRG WIRG ini sektor teh yang cukup menarik juga kalau pandangan saya 100 arahnya minggu depan tapi disclaimer sekarang bapak ibu bisa pakai supportnya itu 88 pokoknya kalau dia jebol 88 lagi ya udah gagal dulu ya targetnya mana nih targetnya 100 minggu depan ya kalau dikasih 10% atau 9% seminggu ke depan itu udah bagus jangan terlalu berharap besar lah ya fokus ke pertumbuhan portfolio semua orang semua trader pasti pengen profit besar dan cepat tapi kan itu sangat resiko tinggi juga ya kita fokus aja pertumbuhan portfolio kalau bisa profit 2% 5% seminggu itu juga bagus ya yang penting tuh kan profit ya itu aja untuk WIRG kita lihat minggu depan time prime weekly nya weekly nya bagus volume meningkat dan dia break 88 dengan volume harusnya lanjut ya 100 arah WIRG lanjut slis slis ada potensi bangun nah kalau seperti ini nih ada sinyal bangun MACD juga golden cross arah atas ya tuh golden cross barcat diator 0 juga meningkat atau terbentuk 1 candle volume meningkat lanjut minggu depan bapak ibu pakai support nya berapa 5 4 turun di bawah itu buang aja minggu depan udah targetnya 66.2 itu kalau jalan ya itu tapi ya kalau bisa sampai 70 itu cukup bagus lah slis ya kita lihat minggu depan kemana arahnya peluang besar slis ke atas kenapa alasannya apa nih sentimennya apa nih kemungkinan besar tetap bisa ada kena inflow di pemotongan suku bunga kalau terjadi benar FONC the pet tanggal 18 sampai 19 Rabu Kamis sampai Jumat ya ya itulah untuk slis cukup menarik diperhatikan terus MPPA MPPA waduh belum dulu lah MPPA ya tunggu di atas 55-56 lah kalau serius naik skip aja dulu ya kalau bapak ibu nekat beli hari ke sekarang bingung juga saya kasih rekomendasi cut loss di 50 ya sekarang cover nya di 51 beat nya 50 kan bingung ya kalau bapak ibu mau pejam mata cacing-cacing naga-naga ya silahkan juga tapi hindari bagi bapak ibu yang kalau trading atau beli saham kepikiran terus yaudah jangan tinggal hindari dulu beli yang seperti ini ya untuk MPPA MLPL MLPL juga kena buang ya kemarin sempat tribun ke 89 dari 82 itu lumayan ya tapi abis itu kempes ya yang penting ya kalau bapak ibu punya MLPL gak jebol 80 trend jangka pendeknya tapi trend jangka menengah kalau menurut saya masih bagus untuk MLPL ini sudah selesai downtrendnya jelek-jeleknya sideways ya maksimal 60 kalaupun sideways 60 tapi tahun ini mudah-mudahan di atas 100 lagi bergerak kita lihat MLPL itu aja lanjut bovin bovin belum juga wait and see bapak ibu kenapa karena kalau pun ditarik naik itu gak jauh ya kalau dikasih 8% luar biasa tapi hati-hati kalau jambat 1000 itu arahnya bisa 850 ya itu kalau bapak ibu nekat beli harga sekarang tinggal strategi Everest Down disclaimer ya tapi kita update selanjutnya kalau bapak ibu bingung cara Everest Down sam-sam berpundamental bagus dimana kira-kira harga bovin dan berapa kali bisa Everest Down itu bapak ibu sangat jelas videonya ada di youtube komunitas Bornea Trader pilih yang ProTrader pilih di sebelah tanda notifikasi atau lonceng itu kalau lihat dari menu profile Bornea Trader ada tulisan gabung tap dan pilih ProTrader disitu pilih menu playlist saham-saham rekomendasi atau saham-saham komunitas nanti pilih yang cara Everest Down saham-saham berpundamental bagus ya dan juga setiap hari minggu ada rekomendasi tapi di minggu ini yang Trader Semi Pro pun dapat rekomendasi karena pertengahan bulan yuk yang mau join dengan satu cup copy bisa juga di Trader Semi Pro nahan gak minum kopi sehari bisa dapat insight-insight menarik sebulan kan menarik untuk Bapin saat ini lanjut DMMX waduh DMMX di bawah sideways gak kemana-mana tapi kemungkinan besar minggu ini ada tarikan kita lihat disclaimer kalau pandangan saya kemungkinan minggu ini ada tarikan kalau ditarik 5%-an atau minimal 3% lumayan risk-nya 2,5% kalau di Jabal 123 pertimbangan stop loss 122 kita lihat minggu ini kemungkinan besar ada tarikan coba lihat time prime weekly-nya doji ada peluang tarikan itu saja untuk DMMX lanjut apia apia belum kemana-mana kalau pandangan saya ini bisa turun lagi sekali lagi nge-swing bawah maksimal 4.20 4.20 jalik-jaliknya 4.10 4.20 4.30 itu swing low-nya maksimal dan setelah itu siap-siap target sampai akhir tahun mudah-mudahan sesuai skenario disclaimer dianalisa kembali 600 menarik untuk apia tapi perlu sabar ini lambat gerak tapi bapak ibu masih sama analisa saya dari sebelumnya dari IPO dia konsisten bagi dipiden dan bapak ibu tahu seperti apa owner-nya gcg-nya ya tinggal tunggu waktu dia pasti bangkit tahun ini kemungkinan bangkit di oktober november nanti apia seperti itu yang nyakut sabar tinggal episode 2 kali kalau ngebet sekarang episode 1 kali nanti di 4.20 sekali udah diem tinggal pokoknya kalau bapak ibu punya harga di bawah 5.50 ya harusnya si profit tahun ini harusnya profit minimal 10-12% ya kembali lagi disclaimer itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bornetarderni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu udah lama membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terima kasih ada kritik saran atau pempertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama borneo trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM instagram borneo trader sampai ketemu sub indo by broth3rmax